Aduh gimana ini Assalamualaikum saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Masih bersama kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate mengenai couple cute kita Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang kehadirannya kabar terbarunya info tentang mereka Tentunya selalu ditunggu dan buat kita semua penasaran Apalagi kabar malam hari ini Rizky Bilar yang nyatanya tiba-tiba jatuh sakit Ya hal itu dimenarkan dari berbagai fanbase juga dan kondisi yang diunggah oleh Adlin Kakak kayaknya capek banget gak ikut nge-host dulu dengan emoji menangis guys Ya semoga kakak baik-baik aja ya Sehat selalu kakak Dengan pandangan penuh harap dan cinta yang membara Tentu kita semua fan Lestlar merasa sedih Apalagi si dadek Lesti Ya dia akan sangat sedih melihat kondisi terbaru terkini Kekasihnya yang sampai di Indosiar gak sampai nge-host Dia langsung sakit guys Ya kecapean dia kali ya guys ya Dia gak ada di panggung Indosiar Emoji menangis Ya tentu kita semua yang sudah menunggu kehadiran Rizky Bilar merasa sedih guys Karena ia tak jadi tampil Dia langsung pulang Langsung istirahat Dan di Ya tentunya akan segera kita tunggu kabar-kabar berikutnya Apakah ia langsung dilarikan ke rumah sakit Atau langsung periksa ke dokter Yang jelas Tak akan ketinggalan Lesti akan selalu menemani Dan garcep Ke lokasi dimana kekasihnya itu berada guys Ya kekasih sakit bagaimana Gak khawatir gak langsung garcep Bukan cuma kekasih Tapi calon suami Yang sudah komitmen Ya tentu Lesti akan Segera menyusul Sang kekasih Ya ini lihat kemarin Waktu dia masih sehat Ya wira-wiri kesana kemari Ke Bandung Suting OTW Ya ke Bandung lagi Balik lagi langsung Wah apa gak capek guys Dan sekarang Dilar harus istirahat dulu Tentu kita selalu support dia Dan doakan yang terbaik Karena Jadi dia tidak ingin mengecewakan Makanya Dia berusaha Fake Berusaha selalu kuat Berusaha selalu tegar Berusaha semangat Untuk mengejar Mimpi dan Keinginannya Bisa menikah Di tahun ini Di GBK Sebagai Yang ia Impi-impikan Tentu Kita selalu Men support dan Menurutkan hal yang terbaik Bagi Keinginan mereka Berdua Terutama keinginan Rizki Dan Mendoakan Semoga Ia Cepat pulih Kembali Dan bisa Segera beraktifitas Karena tentu Kita selalu menunggu Dan kangen Akan kabar beritanya Jadi bagi kalian Yang Ingin info Terbaru dan kabar terupdate Jangan lupa Langsung klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tak ketinggalan Kabar berita terbaru Lesti Dan Bilar ini Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Bye